ini masih 8 bulan ini lah wah serius kalo fold ini pedigree ini tuh kita dari 28 sampai 35 silver shaded oke kenapa dibilang silver shaded jadi dia silvernya hanya di ujung aja ah oke jadi kalo si cebol ini basicnya apa? scottish juga? mud skin mud skin ya? beda-beda sama scottishnya beda sub indo by broth3rmax 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 Tuh kenapa tuh dia bisa ngelipet? Coba gitu Eh tapi sebelumnya ini juga tempat adopsi catering dan para artis ya? Iya bener Kita grebek ini namanya adalah ini dia nih Waduh Scotty Bridge Catering Jadi kalian pasti pasti tau Scotty itu apa? Berarti Scottish ya? Tapi gatau deh kita mau masuk dulu ketemu sama ownernya Let's go Halo! Hai! Ada Kak Rizka! Luar biasa akhirnya kita dateng ke Scotty Bridge Catering Bacanya apa sih? Scotty Bridge Catering Scotty Bridge Iya Kenapa namanya Bridge? British maksudnya Oh Scottish sama British Gitu Katanya disini ini ya? Apa kupingnya pada yang British? Iya ada yang Fold, ada yang Straight, ada British, ada Munchkin Oh berarti semua ya? Semua ada Gak cuman yang Fold doang? Betul Straight Ada yang Fold, ada yang BSH juga ada Biasa-biasa sama Munchkin Iya Banyak loh Lumayan Wow, menarik banget ya ini Ini kalo ini kucing rumahan ya? Iya kucing rumahan Oke kita boleh masuk ga? Boleh Boleh ya? Ayo Ayo Asik, ini kayaknya di rumah ini ya? Iya, ini rumahan aja Ini rumah kakak apa? Rumah pasangannya apa? Rumah bareng-bareng Rumah bersama Rumah tetangga Iya Ini juga aku ada Sugar Glider Ada Sugar Glider Lucu banget Ada Sugar Glider Ini lagi Klasik Grey Terus yang ini? Ini dia Platmo sama Mosaic Baru lahiran Baru OOP Oke Apa itu? Out of Pouch OOP OOP Terus yang ini? Krimino Dia sepasang Oh lucu banget Ini di breeding juga? Breeding sih Cuman emang hobi juga aja Hobi juga dan breeding juga gitu ya? Cuman baru dikit jadi masih main-main lah Ini rame banget ya Oh ada komplotan kucing di belakang nih Iya Tuh liat tuh Wah Jadi ini catroofnya di belakang ya? Iya catroofnya di belakang Apa biasanya nge-breeding atau? Iya kita breeding Jadi kita datang indukan dari luar Datang indukan dari luar negeri? Iya Kita dari luar kita import indukannya Terus kita breeding Kita breeding di sini gitu Kak Akbar juga ikut breeding? Iya Iya breeding Iya lah ya Laki emang tugasnya breeding ya Masih tarus Di sini lakinya banyak nih? Laki gong Mayan Mayan ada tiga Tiga Sisanya betina sebenernya? Tiga empat Empat ada satu Iya Oke coba kita liat masuk Sama ada anakan-anakannya Anak-anakannya baik banget Ayo boleh masukkan aja Ih gila ini catroofnya luar biasa loh Wih keren banget Iya Wah oke Wih ini wah Wih bagus banget ini Iya Jadi ini tempat bermain? Iya jadi ini catroof sementara sih Oh ini catroof sementara Iya catroof sementara Soalnya lagi renovasi Oh my god Gitu Ini banyak banget hello Iya Hello kucing Ini anakan kita Ini BSH nih ya? Iya anakan dari sini BSH blue ini ya? Iya BSH blue solid blue Halo Apa bedanya anakan dari Scotty Bridge ini sama yang lain-lain? Kalau anakan itu kan tergantung dari indukannya ya Apa bedanya? Karena kalau misal dari kita ambil dari luar itu dari bulunya juga beda dari bulunya postur tubuhnya postur tulangnya Coba liat Postur tubuhnya Ini masih 6 bulan 6 bulan? Iya Gede banget Iya Serius? Ini masih 6 bulan Baru tanggal 12 kemarin 6 bulan Oh gila ini kayak buntel banget ya Iya Ini betina apa jantan? Ini jantan Ini jantan Ini jantan Kalau ini yang munchkinnya Oh munchkinnya lucu banget Munchkin tuh cebol ya? Iya cebol dia pendek kakinya Oke blue juga? Blue juga Wow ini masih muda? Ini masih 3 bulan Oh ini 3 bulan? Iya Masih muda berarti 3 bulan cuma perutnya udah gendut Biasanya 3 bulan lagi bandel-bandel nih Iya Hampir mau bandel ntar 4 tahun Iya Mulai iseng-iseng ya Baru loncat-loncat Wow Terus ini apa ini? Ini scottish straight Ini scottish straight Apa bedanya scottish sama british sebenarnya? Bentuknya mirip sebenarnya Iya bentuknya mirip Tapi dari bulu sama postur tubuhnya tuh beda dia Jadi british lebih gede? Iya British tuh terkenal lebih besar Itu kalau misalnya yang jantan Dia lebih chubby Hmm Ada pipinya Itu tuh tuh Ini aku ambilin Waduh Ini siapa namanya? Gizmo Gizmo Waduh Sahabatnya Agnezmo Nih ini juga belum satu Ini masih 8 bulan Inilah Oh serius? Iya ini 8 bulan Iya 8 bulan Waduh gede banget loh ini Uh berapa kilo nih? Iya udah ada chinnya 8 kilo 7 kilo? Belum masih 4 lebih Kayaknya Emang bulunya aja Fluffy ya Iya bulunya Fluffy Hmm Lucu banget tuh Ini pejantan tangguh berarti? Iya Udah ada anaknya belum ya? Belum masih kecil Itu masih baru dateng Jadi disini biasanya nyetok anakan-anakan? Iya Yang kita lepas adop ya anakan-anakannya Lepas adopnya anakan-anakan Anakan-anakannya Oke Ini kayak ini Ini ada kucing loreng apa ini? Ini BSH tapi Calico Oh BSH Calico Iya BSH Calico Yang mana itu? Yang ini ya? Yang ini Calico ya? Yang ini Calico Ini juga Calico Oh ini Calico ya? Wah Kalau Calico tuh warna-warni gini ya? Iya 3 warna dia Tuh liat tuh Warna-warni Lucu banget Paling rame yang mana sih? Yang banyak orang doyan? Yang lagi orang cari-cari tuh sebenernya yang warna blue Mau main-main sama gue dulu ya? Karena orang-orang awami sama besa tuh warnanya solid blue gitu Iya biasanya orang taunya ini Iya Kecuali tapi kalau udah main besa udah lama Mungkin tau orang-orang lain bicolor gitu gitu Oke Tau bicolor dua warna kayak gitu ya? Iya bicolor dua warna Enggak Bicolor ada cuman lagi baru grooming Oke Yang itu Calico juga? Ini Calico Oh ini Calico Yang ini loreng-loreng? Ini scottish trade dia Oh kalau scottish tuh gak solid warnanya ya? Ada Biasanya sih Di kawinnya di breedingnya itu sama besa Jadi besa sama scottish Tapi anak-anaknya Anaknya namanya apa? Scottish Terhitung anaknya scottish Enggak besa? Enggak Kok gitu? Karena emang Emang Apa ya? Iya Ras murni Kalau besa itu ras murni Oh besa ras murni Scottish Cingkampung Campuran Campuran Nah ini kita juga ada nih yang baru Apa ini? Nih Scottish smoke Ini warna warna juga ini Coba 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 Gimana ini kupingnya ngelipat ini? Iya ini kupingnya ngelipat nih Maksudnya tuh Kenapa sih dibuat kupingnya ngelipat? Apakah dia Apa? Dia sebenarnya kelainan genetik Kelainan genetik Tapi karena lucu Harganya lebih mahal? Iya Oh Iya 25 25 Kalau volt? Kalau volt ini pedigree Ini tuh kita dari 28 sampai 35 Tergantung ini kan triple volt ya kupingnya lebih Gimana gimana? Volt itu ada apa? Ada single volt, double volt sama triple volt Ini triple? Ini triple Untuk ngelipat banget ke dalam tuh Iya ini triple volt Kalau conge nih ngelap sendiri Iya Ini triple volt Iya Iya Ini yang single volt kayak gini Oh single volt agak terbang ya Iya Agak ngambang gitu ya Ini tuh lucu banget Halo Jadi kalau misalkan dia volt-volt gini perawatannya sama aja pak Sama aja tapi Waktu itu pas aku baru adopt yang ini ya Baru adopt tuh aku masih masih belajar kan ya Aku taruh nggak di ruang AC tapi kupingnya agak naik sedikit Kok gitu? Gak tau Makin dingin makin nutup deh Balik lagi ke normal Oh justru kalau dingin dia balik ke normal Iya Balik normal nutup lagi Awalnya kan karena nutup Udah gitu aku taruh nggak di ruang AC agak naik Udah gitu aku taruh di ruang ber AC nutup lagi Oh justru makin dingin Ini bapaknya Ini bapaknya nih Iya Oh kalau Iya bener kalau udah gede ternyata dia mukanya makin bulet ya Iya mukanya makin bulet Kayak buruh hantu gitu lucu banget Nah kalau ini double voltnya nih Ini double ini tangga tangga ya Iya Ini kalau ini kayak doggy bentuknya malah mukanya ya Iya Karena kupingnya turun gitu Wow Nah breeding volt-volt gini tuh gimana biar bisa dapet triple, single, double Hockey aja Sorry Iya ini hockey aja Jadi di breedingnya itu harus sama straight Jadi volt sama straight Volt sama straight Anaknya jadi Jadi anaknya nanti random Terserah ya Iya tergantung itu Kalau volt sama volt Nggak boleh Kenapa Itu kan soal kelainan genetik ya Jadi nanti malah jadi Jadi cacat Pernah nyoba enggak Enggak jadi nggak berani Takut ya Iya Kalau cacat biasanya ini Ini baru datang dari Rusia Serius Serius Baru kemarin ke karantina Gimana nih It's my love Dia nggak ngerti bahasa kita kayak Oh iya 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 Ini silver shaded namanya Silver shaded Oke Kenapa dibilang silver shaded Jadi dia silvernya hanya di ujung aja Oke Silvernya di ujung-ujung bulunya ya Iya ujung-ujungnya aja Mahal dong ini Iya 100 ruta nyampe nggak Enggak nggak sampe Enggak nyampe Waduh Biasanya kalau impor-impor ongkirnya mahal ya Iya ongkirnya mahal Soalnya pakai JNE nggak bisa Iya Itu sama karantina juga kan Iya meng Ini betina apa jantan Betina Cantik Cantik banget Hello Iya Ini Scottish BSH Ini BSH BSH silver BSH silver Langka dong ini Masih jarang Jarang ya Jarang Anakannya belum ada berarti Belum Ini masih lima bulan Masih kitten Biasanya kawinnya umur apa sih Satu tahun sih Kita tuh satu tahun ke atas Setahun ke atas baru kawin Biasanya kalau dibawah setahun itu masih birahi-birahi palsu Oh gitu ya Iya Sangean dong Gak bisa kawin ya Gak suka kawin Berisik kan kalau birahi kucing tuh Enggak sih Ada beberapa yang berisik Ada yang yang lain Gak Paling nungging-nunggingnya hidupan jantan Nantangin ya Nantangin Ayo pake Gini Kalo udah dipakein Tenangin Iya Iya Aduh Iya Ini gak boleh kambung dulu ya Udah gak apa-apa sih Dia udah karantina Wow Apa susah gak sih Miner kucing sebanyak Begini nih Ada susah-susah gampang sih Jadi dia apa gak kawin semarangan disini Kucing kan kawin mulu Iya Makanya kita kalo lagi main Ngelepas itu Karena ruangnya lagi terbatas Iya Jadi kita jantan-jantan Betina-betina Gitu Jangan dikeluarin bareng-bareng begini ya Iya Palingnya kalo dikeluarin bareng-bareng sama jantannya Jantannya masih kecil gitu Gak apa-apa masih aman Oke Oke Sekarang Banyakan orang minatnya yang kayak gimana Apa Fold apa yang normal BSA Normal BSA yang BSA solid blue Oh itu paling rame Iya Paling rame itu Kalo yang apa Fold tapi blue solid gak ada ya Iya gak ada itu Maksudnya apa gak ada apa Maksudnya di Indonesia ada sebenernya Ada sih sebenernya Itu ya itu dia Mixan antara Scotties Fold sama BSA Oh BSA tuh sebenernya gak ada Fold ya Gak ada Dia kawin Dia dibreedingnya sama Scotties Fold Tetep basicnya Scotties dulu Basicnya Scotties Begitu guys ternyata Wow luar biasa Ini kalo indokan-indokannya udah tua dong Halo Udah ada tua belum ini Ini udah satu tahun setengah lebih Ini ini Munchkin Oh ini Munchkin Iya Oh ini beda Oh ini beda lagi Kita lepas ya Coba kita lepas Dia pendek Sini Candy Candy Betina nih Betina Sini Wah Jadi kalo Cable Jadi kalo si Cable ini basicnya apa Scotties juga Munchkin Munchkin ya Munchkin ya Beda-beda sama Scottiesnya Beda Oh itu tuh Kalo nih Marah kucingnya Nih yang ini betinanya lagi birahi nih Kayak gini pasti di deketin Oh Nih Agak sensi Betina birahi nih Agak sensi Oh Coba deketin laki Coba ada gak Nggak ada lakinya Kasih minuman dulu kali biar agak Iya Tapi gitu ya Memang ya Kucing-kucing ini Seneng ya kalo misalkan dia rame-rame gitu Iya Seneng Rata-rata sih adoptorku kalo misal baru adopt sendiri itu pasti pada Baru-baru pada stress Pengen temen gitu ya Iya pasti pengen temen Kalo kayak dari mereka nih BSH Munchkin Yang mana kira-kira yang paling sociable Maksudnya yang butuh temen banget Sebenernya semua jenis kucing sama Karakternya sama Tergantung gimana kita bondingnya Kalo misalnya kita semakin sering bonding Semakin sering main sama kucing-kucingnya itu Mereka semakin ya friendly lah Friendly sama kucing lain juga friendly Iya sama kucing lain juga friendly Sering digabunginnya juga dia jadi friendly Cuma nih kalo misalnya lagi birahnya kayak gini tuh Dia agak pasti menyendiri Jadi pasti semua kucing di Cakarin Cakarin Kayak tadi ya Mirahi begitu galak Iya Biar ga galak ya Soalnya langsungnya tidak tersalurkan Berarti harus ada laki yang berani kawinin dong Iya Oh kalo sama laki dia lemah Oh Ngasih dia Ngasih dia pasang Emang cewek ya Kucing Itu kucing ya Iya 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 Kucing kucing Itu kucing kucing loh Ini kita ngomongin dari tadi Kucingnya Sekarang kita lihat kandang ini Ini kenapa ada yang di atas-atas begini sih Iya mereka soalnya kan suka main Manjat-manjat-manjat Kadang Ada warung loh disini Iya Gila kopi ga ini Bisa sampe atas gitu warungnya ya Iya ini ga ada sampe Malah naik ke atas sini Hah ke atas balkon ini Iya ke atas sini Ke atas kenteng pernah Engga kan Ini tutup rapet Oh ini tutup rapet Oke Jadi mereka bisa ya naik sampe atas ya Bisa Jatuh-jatuh ga pernah Jatuh-jatuh gubrak Main lagi Main lagi Main lagi Kucing kan nyawanya sembilan ya Kucing nyawanya sembilan Bener juga sih Ini ngapain sih cium-cium kaki Iya ini Ini ada apa sih Kalau ini warna apa ini Itu warna nya Apa sih Tebi apa Brown Tebi Wah cakep ya Kayak ada macan-macan gitu ya Iya Kalau ini manja ini Wah Sekarang nih kalau Disini kan nih ada sertifikat gitu segala macem Nanti sering ikut kontes juga dong Kontes kita belum Jangan Itu baru kemarin sertifikat grooming Jadi cat boy nya kita ikutin seminar Biar ngerti cara grooming yang bener Nah gimana tuh biar bener tuh Biasanya kan orang bulunya lepek Dari sampo nya Dari sampo nya Terus kemarin tuh cara gunting kuku nya Kayak gitu-gitu Oh cara kucing gunting kuku nya Iya Kuku nya digunting Jadi gak tajem Iya 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 Oh iya ini gak tajem ya Gak tajem Kucing gua karena bisa tajem banget Jadi kalau saling mereka tabok-tabok kan juga gak ngelukkan satu sama lain Bener-bener Bener-bener Si genut nih gede banget ya semuanya Ya gizmo Ini yang tadi kan Iya itu gizmo Oh Kayaknya aku jarang liat di BSO Sampai bulet begini nih Iya ini di dolarnya Daging Oh Bukan cat food Makan cat food juga Makan cat food juga Makan cat food nya Tapi ada raw food nya Ada raw food nya Raw food nya Daging sapi Oh Tanpa lemak Daging sapi tanpa lemak Iya tenderloin 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 Katanya kan artis yang sering beli nih Misalkan ditawar nih sama artis berapa nih Uya kuya gitu Biasanya di atas 50 Iya Wah Tapi ini 8 bulan buat segembrot gini sih boleh sih Maksudnya bulet banget tuh liat Jangan sama petina mahal mana? Jangan sama petina sama Kalau biasa itu tergantung dari kuping Muka Muka Makin bulet makin mahal Iya sama kuping juga pendek Bulu apa yang dinilai? Nih Kalau misalnya diginiin dia Balik lagi Kalau digituin balik lagi? Iya Emang ada yang gak balik lagi? Ada lepek dia Oh Itu lepek tuh Ada 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 satu kita yang kayak gitu Lepek? Iya Ini jantan nih jantan dewasa Jadi gak bisa kita lepas Oke oke Nih boleh dilihat nih Coba jantan dewasa yang mana tuh? Di ujung Nih Ini namanya king Tuh Tuh Wah Wah Tapi ini balanya gede banget juga loh Iya Wah Dia karena ada jantan di luar Jadi kita gak kita gak lepas Pasti ribut Ribut ya berantem ya? Ya jantan walaupun dari kecil kita udah gabungin Tetep Tetep ribut? Tetep ribut Jantan sama jantan gak boleh ya? Iya gak boleh Jantan sama jantan gak boleh Nih ini bulunya keliatan kan? Iya kayak agak lepek gitu ya Agak lepek itu udah pake sampo khusus pun tetep aja Tetep lepek Itu kenapa genetik ya? Genetik Dari emang tekstur Bulunya Kayak orang aja kan gampang ada yang lepek ya Ada yang Iya gitu Agak Agak berminyak ya Iya agak berminyak gitu ya Iya 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 Wow cakep banget nih kalo sejauh ini yang paling mahal disini yang mana? Dari semuanya Waktu itu aku adoptnya yang paling tinggi sebenernya itu si King Oh dia lepek tapi mahal Iya Kenapa? Iya waktu itu import dari Rusia Oke Cuma aku gatau kalo misal ternyata tekstur bulunya kayak gitu Cuma pas aku liat Kena teku Iya kena mukanya bagus Jadi yaudah gitu Ini anaknya King bukan ya? Enggak Ini baru dateng juga Ini baru dateng Atau gue emang iya coba deh puter deh Nih liat nih Tulit palanya gede banget tau Boleh boleh tolong Kuset tuh palanya Udah banget palanya Itu mukanya galak tapi hatinya Hello Kitty dia Oh Kemarin pas aku di PE banyak yang minta foto sama dia Soalnya dia yang paling bisa diajak Foto Dia yang paling bisa diajak Kenalan sama orang baru Hello Oh iya tuh langsung olet gue Jinak banget ini sebenernya Cuma dia karena birahi ya Dikawin Iya Apa dikawinin? Ini lagi dikawinin Oh ini sama ini Iya tuh Bahkan gak bisa kita langsung gabung Fault sama Munchkin dikawinin Jadinya apa? Ada Munchkin fold Ada yang Munchkin Ada yang Munchkin fold Ada yang Munchkin fold Oh Munchkin fold Munchkin fold mahal dong berarti Ehh Kan karena non-ped ya Ini aku lepas non-ped Waktu itu 16an 16 juta Iya Munchkin fold Padahal non-ped ya Iya waktu itu jadi si Fuji itu ngambil yang itu Oh Munchkin fold Munchkin fold Sebenernya si Fuji itu aku keep juga Awalnya Cuma karena Karena ada kucuran dana yang lebih Iya Tapi ini luar biasa loh Maksudnya tempatnya bagus banget Dan ini keren banget Targetnya tujuannya apa nih Scottish Bridge nih Nantinya nih Targetnya Targetnya apa ya Targetnya apa ya Ingin menjual kucing 2000 ekor Wah amin Misalkan Bisa aja di satu rumah Isinya catroom semua gitu ya Pengennya gitu Pengennya gitu Oke 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 Bim bikin ini baru apa Trah baru Atau bentuk baru Maunya sih Mungkin yang kupingnya gondrong Atau bikinnya Iya yang American Apa yang ke American Oh pengennya ke situ Itu itu lucu pengen tuh Cuma masih belum Luar biasa Cuma yang orang-orang awam dulu aja Tapi ini semua dijual ya berarti ya Iya Semua dijual Enggak Enggak dong Indukannya enggak Indukannya enggak Anakannya semua dijual Tadi range harganya berarti dari berapa Kalau Scottish straight kayak gini Dia pedigree kayak itu Kita dari 15-an 15-an Kalau Scottish Kalau BSH 25 ke atas Luar biasa Ini keren banget sih Wah niat banget bikin tempat breeding kucingnya Keren banget Kak Riska Boleh kasih tau gak Instagramnya Boleh Instagramnya ScottyBridge.K3 Iya Jadi bukan Scott Soalnya ada juga yang fake account pake Underscort K3 Oh ScottyBridge Underscort K3 Itu harus di report itu ya Iya itu dia Fotonya juga Apa Ngambil dari sini Ngambil dari kita Terus Adokter-adokternya juga ngambil dari Instagram ScottyBridge Biasa kalo udah terlalu suka begitu ya Iya Padahal masih kecil lah ya Kenapa nya? Instadronnya Oh Tapi udah ada fake accountnya Tapi berarti kucingnya bagus-bagus Oh iya Iya Oke semoga sukses selalu ScottyBridge Luar biasa banget guys Ini kucing-kucingnya keren banget Menurut kalian mana yang paling keren Comment di bawah ya Audrey Aking of the Jungle Bye-bye Follow along My Animal Adventure Dengan subscribe, like, dan comment Jangan lupa juga follow Instagram Audrey Aking of the Jungle Dan juga TikTok See you on the next adventure